Hari ini kita ngomongin soal kreativity gitu, karena enggak cuma jadi monopolinya orang kreatif, enggak cuma jadi monopolinya orang branding, orang brand, orang marketing, ya tapi bidang apapun butuh kreativity gitu ya, walaupun di sisi di bidang marketing, di branding itu seringkali ditarik-tarik ke sana. Banyak orang mencari orang marketing itu kriterianya adalah kreatif. Kenapa? Supaya nggak boring gitu kan, supaya iklannya bisa menarik perhatian orang dan lain sebagainya. Terus supaya kita bisa problem solving dengan cara-cara yang tak terduga, sehingga kompetitor susah nih untuk membacanya eh dia mau kemana sih dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu. Nah, apa namanya, saya kebetulan dulu di awal karir saya, tahun 2000-an awal, itu kerja di bidang kreatif, waktu itu juga pencariannya banyak macam-macam. Saya belum ketemu sama neuro marketing, neuro science, behavioral science gitu ya. Tapi, makanya kali ini saya combine dengan apa yang saya dapet dulu dengan yang sekarang gitu kan. Kita untuk-untuk bisa ngerti kreatif tuh apa dan gimana cara jadi kreatif, kita perlu ngerti berbagai macam hal gitu, termasuk cara otak kerja, bahwa otak kita itu selalu berusaha menangkap pattern, selalu berusaha feeling gap, selalu berusaha put meaning, apapun yang diserap itu, ini artinya apa ya, ini bagus apa enggak, ini sesuatu yang harus saya ingat atau saya hindari. Terus, kita juga grouping dan lain sebagainya. So, cara kerja otak kita kayak begitu. So, kalau kita ngomongin kreatif, kreatif, tanpa ngerti cara kerja otak kayaknya agak-agak apa ya, agak-agak, ya enggak pas aja gitu ya. Jadi, harus nyambung ke sana gitu kan. Dan kreatif ini juga tentang apa ya, tentang bagaimana caranya kita bisa men-trigger otak dengan menyadari, oh, cara kerjanya jadi begitu sehingga masuknya ke sana. Nah, apa namanya, saya cerita mungkin dari dulu, pas awal-awal saya di agency gitu ya, di marketing consultant, saya berusaha untuk cari tahu gimana sih caranya jadi kreatif, tanya kanan-kiri, tanya kanan-kiri gitu ya. Terus, abis itu ada satu tips dari senior saya yang bilang, kamu kalau mau menghasilkan ide kreatif, bukan jadi kreatif ya, menghasilkan ide kreatif, kamu tuh harus selalu sedia catatan kemanapun gitu. Kenapa? Karena ide memang datangnya tuh dadakan. Kita enggak bisa atur kapan ide datang, kapan dia pergi gitu loh. Jadi, benar-benar datangnya kadang-kadang kita lagi enggak mikir nongol, kadang-kadang dipikirin malah enggak nongol, atau bisa juga lagi dipikirin nongol gitu ya. Tapi nongolnya, kadang-kadang kita lagi mikirin apa, kita idenya datang ide yang lain gitu loh, ide untuk pekerjaan yang sebelumnya atau lain sebagainya. Jadi, kita seringkali enggak bisa atur. Soalnya makanya katanya harus punya catatan, siap sedia catatan gitu kan, supaya kita bisa nulis. Kenapa harus ditulis? Karena pernah enggak? Teman-teman pasti di sini juga pasti pernah ngerasain, ngalamin ada ide tiba-tiba datang, tapi terus habis itu hilang. Eh, tadi gue mau ngomong apa ya? Lupa ya. Tadi ada ide bagus, ide bagus tadi apa sih? Nah, itu dia. Jadi, otak kita itu punya mekanisme kreatifitas sendiri yang kita enggak bisa atur, yang seringkali ketika ya dia berusaha, dia kerja terus aja mengkombinasikan segala macam kombinasi gitu ya, terus kita ya yang kita bisa lakukan adalah nyerap informasi macam-macam, nanti otaknya akan nyambungin, oh ini sama ini bisa seru loh, oh ini sama ini bisa seru loh, dan sebagainya. Jadi, hal-hal kayak gitu. That's why makanya kita harus, harus terus siap setetan gitu kan. Buktinya bahwa kita enggak bisa kontrol kreativity itu dari mana? Nah, pertama adalah salah satu tempat atau salah satu bukti bahwa kita punya, setiap orang punya kreativity adalah, dan kreativity yang tidak bisa kontrol adalah mimpi gitu ya. Mimpi adalah salah satu bentuk kreativitas yang luar biasa dari manusia. Kenapa? Karena pertama, di mimpi itu kita bukan cuma sekedar bisa apa ya, bukan kalau kita cerita, eh gue naik mobil segala macam, ini kan cerita gitu, tapi mimpi itu bener-bener bukan cuma, bukan cuma ngomong terus habis itu ngebayangin, tapi beneran kita bisa ngerasain di dalam mobil, ngebut, kena angin mukanya dan lain sebagainya, rambutnya terbang-terbangan dan lain sebagainya. Jadi, bener-bener, bener-bener kayak begitu, dan memang, memang ada bagian di otak yang, yang terlepas terus habis itu kreativity itu bisa naik, ketika, ketika kita bermimpi gitu tadi ya. Dan that's why makanya seringkali, ini satu bukti lagi, satu bukti bahwa, kreativity itu susah banget ya, proses adalah, kalau pertama, mimpi tadi kita bisa ngerasain apapun gitu ya, termasuk kita tiba-tiba ngerasa, laki-laki mimpinya hamil gitu misalnya, kan gak mungkin gitu loh, kita pun gak pernah bisa bayangin, tapi ketika mimpi, kita bukan cuma bisa bayangin, kita ngerasain bener-bener rasanya hamil kayak apa. Nah, kenapa kita, buktinya kita gak bisa ngontrol adalah, begitu kita bangun tidur, kalau mimpinya agak aneh atau agak unik ya, biasanya kita ingat, eh tadi gue mimpi unik banget ya, mimpi kayak gitu, wah aneh banget gitu ya, tapi itu cuma bertahan beberapa lama, habis itu pelan-pelan ilang, 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 siang kita udah ilang, eh semalam kok mimpi aneh mimpi apa ya, gak tau, nah jadi kayak gitu-gitu, jadi kenapa bisa begitu, karena itu tadi, ada bagian di otak yang memang punya, punya akses terhadap kreativity, yang mengatur mimpi itu terjadi, yang dia tidak bisa diakses oleh otak sadar, gitu, jadi ketika kita bangun tidur, residunya masih ada, sehingga residunya itu bisa diakses sama otak sadar, tapi begitu kita jalan, dan residunya itu pelan-pelan ilang, 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 sehingga terus habis itu, ingatan tadi malam mimpi apa ya, nah itu satu, nah yang kedua, tips yang kedua, tadi kan tips yang pertama adalah, bawa catatan kemana-mana, tips yang kedua adalah, coba kebiasaan baru katanya, kalau biasanya tiap hari ke kantor naik mobil, sekarang coba naik busway, kalau biasa naik busway, coba naik kereta, kalau biasa naik kereta, coba naik, apa namanya, sepeda gitu, atau naik ojek, atau naik apa-apa, coba juga ganti, genre lagu yang kita dengerin, tadinya suka pop, sekarang jadi jazz, jadi dangdut, jadi koplo, jadi segala macem gitu kan, coba ganti makanan juga, coba segala macem gitu kan, terus abis itu, apapun, ganti gaya kerja, ganti tempat meeting, ganti rute ke kantor, jangan pakai yang biasa-biasa aja, intinya adalah, apa namanya, intinya adalah, kita membanjiri otak kita, dengan berbagai macam perspektif yang berbeda, terhadap satu hal yang sama, jadi kalau ngomongin ke kantor, sama-sama ke kantor, tapi caranya beda, dengan caranya beda, otak kita diperkaya, dengan informasi-informasi baru, yang perspektifnya berbeda-beda, sehingga, apa ya, hal-hal baru biasanya muncul gitu kan, dan kreatif itu juga memang sering dihubungkan, dengan multiple perspective gitu ya, jadi ketika perspektifnya, kaya, kita pun juga jadi, oh bisa diginiin, oh bisa digituin, dan otak mulai bisa, apa namanya, mulai bisa, connecting the dot gitu, kenapa perspektif baru ini menarik, karena kalau kita udah ngelakuin sesuatu, yang itu-itu-itu aja, otak kita tuh punya kebiasaan, kalau ini segitu terpredisi, masukin aja ke autopilot, udah gak usah dipikirin gitu kan, jadi ya, ya biarin aja, nah sehingga kita gak lagi, pay attention to detail lagi gitu kan, jadi kita udah, ya udahlah ya high levelnya aja, itu tadi, nah dengan mencoba kebiasaan baru, kita jadi lebih terbuka gitu, termasuk mencoba ide baru, jadi terbuka sama ide baru, ketika kita gak terbuka sama ide baru, makanya orang-orang kreatif, itu gak ada yang gak terbuka sama ide baru, kalau ada orang kreatif, tapi dia gak terbuka sama ide orang, dijamin dia gak kreatif gitu ya, nah terus yang ketiga, cara yang ketiga, waktu itu saya nemu, ada apa ya, ada satu buku, judulnya di Art of Writing Advertising, itu menarik, yang itu wawancara terhadap, tiga tokoh periklanan dunia, David Ogilville, Leo Burnett sama Bill Benbatch gitu ya, nah yang ketiga ini yang menarik, jadi dia bilang bahwa, the rule of creative is no rule, wah itu menarik buat saya, karena itu rule, tapi no rule gitu, jadi kayak ada permainan kata-kata, tapi menarik juga gitu, tapi intinya adalah, untuk bisa kreatif, kita harus keluar dari pattern, ketika ada patternnya, itu tidak lagi jadi kreatif, karena jadi terduga, so kreatif itu kan tentang, menjadi tidak terduga gitu kan, gak harus totally different, karena manusia, otak manusia ini selalu, khawatir sama hal baru, aduh kalau totally baru, kita gak tertarik nih, apa namanya, agak khawatir nih gitu kan, tapi kalau itu-itu terus, kalau terprediksi, kita pun jadi boring gitu, nah jadi harus cari kombinasi itu tadi, di satu sisi, ada hal-hal yang terprediksi, yang bikin kita aman, tapi di sisi lain, ada hal-hal yang bikin penasaran, nah itu, itu tiga yang saya dapet dulu, nah begitu saya belajar neuroscience gitu ya, neuromarketing, behavioral science, saya belajar bahwa, otak itu punya mekanisme untuk kreatif, banyak hal-hal yang kita bisa kondisikan, supaya kita menghasilkan diri kreatif, supaya kita lebih kreatif, dan lain sebagainya, yang pertama adalah, kan sering denger ya, otak kanan, otak kiri, otak kanan itu katanya lebih kreatif, otak kiri itu lebih numerik gitu ya, nah ini ternyata benar gitu, karena ada banyak penelitian, yang membuktikan bahwa, ketika otak kanan seseorang itu rusak, satu kita gak bisa bercanda gitu, jadi hal-hal joke-joke itu jadi gak lucu lagi, karena dia mengartikan sesuatu itu literally seperti artinya, gitu loh, jadi gak bisa main-main metapor lagi, kalau kita ngerayu pasangan gitu, ih kamu bagaikan bulan gitu ya, dia malah marah, karena ih bulan, bulan itu kan geradakan, bulan kan apa ya, bola halogen dan lain sebagainya gitu, dia gak bisa lagi, karena itu butuh kemampuan metapor, yang itu adanya di otak kanan, gitu ya, itu pertama, nah, apa namanya, otak kanan dan otak kiri, itu kerjanya beda, dua-duanya dibutuhkan, dan itu memperkayang tadi, saya bilang, ada multi perspektif, jadi kita kreatif itu tentang, mengkombinasikan dua perspektif yang berbeda, gitu kan, ada perspektif yang literal, ada perspektif yang metapor, ada perspektif yang, apa namanya, detail, ada perspektif yang bird eye view, gitu, jadi kombinasi dari dua itu, otak kiri ini fokus ke yang detail-detail, otak kanan itu yang ke big picture, gitu, jadi ada penelitian ketika, orang yang otak kanannya rusak, itu menggambarnya itu berbeda dengan otak kiri, otak kanan itu lebih ke, high level big picture-nya kayak apa sih, otak kiri itu banyak detailnya, tapi gak runut, gitu loh, so kombinasi dari dua ini, yang membuat ini jadi menarik, itu yang bisa dibilang sebagai, kreativity, terus abis itu, lebih jauh lagi, saya juga belajar bahwa, untuk bisa jadi kreatif, orang harus dalam mood yang positif, harus happy, kenapa begitu? karena, apa namanya, ketika, ketika kita tidak happy, ketika kita lagi ada masalah, gitu ya, otak kita fokus kepada, gimana caranya menyelesaikan masalah ini, otak kita tidak terbuka sama hal-hal, jadi, kognitif, apa ya, kognitif load-nya itu ketarik semua, untuk menyelesaikan itu sendiri, jadi, jadi gak, apa ya, ya, kita akhirnya gak bisa memproduksi ide-ide kreatif, that's why, makanya, orang-orang kreatif itu, harus dikasih environment yang, luar biasa, apa ya, membangun mood positif, gitu, bahkan, sekedar, apa namanya, ngajak orang, nonton komedi, nonton stand up, gitu ya, habis itu, terus dikasih kerjaan yang kreatif, dia cenderung akan lebih naik, dan penelitian menentukan, apa, membuktikan bahwa memang, orang-orang yang, orang-orang yang, dalam kondisi mood yang bagus, itu, cenderung lebih kreatif, gitu ya, nah, terus abis itu ngomongin soal fokus, kita kan selalu bilang, ayo dong fokus, dong fokus, gitu ya, nah, ini menarik gitu, kalau kita belajar, kalau kita kerja, fokus itu ternyata bertentangan dengan kreatif, artinya, orang kreatif itu, pertama gini, orang kreatif itu cenderung, punya kesulitan untuk fokus terhadap sesuatu, untuk berkonsentrasi, gitu, jadi, kemana-mana, kenapa begitu, karena otaknya terus bekerja, untuk nyambungin connecting the dots, cari kombinasi-kombinasi yang menarik, gitu ya, sehingga, disuruh fokus, susah, ketika lagi ngomong, dia mikirin hal yang lain, otaknya secara bawah sadar, tidak dia kontrol, itu mencari ide-ide kreatif terus, jadi, caranya untuk nemuin ide kreatif, itu justru tidak, jangan jadi terlalu fokus, gitu, kita fokus, terus habis itu harus dilepas dulu, dibiarin aja, mikirin yang lain, ngomongin yang lain, dan lain sebagainya, dan disitulah, dimana magicnya terjadi, karena abis itu, otak berusaha connecting the dots, dan lain sebagainya, dan abis itu masuk, ada satu tokoh periklanan dunia, yang bilang bahwa, apa namanya, cara kerja otak adalah, untuk menjadi kreatif adalah, dibanjirin aja otak, dibanjirin dengan berbagai macam, informasi yang relevan tentang, satu ide yang kita mau cari, abis itu ditinggal aja, gak usah dipikirin, nah, disitu nanti otak akan cari koneksinya, eh ini gimana ya, dibikin kreatif ya, dan lain sebagainya, terus begitu kita balik, yuk kita pikirin lagi, biasanya mulai bermunculan tuh, jadi hal-hal kayak gitu, jadi, apa namanya, ketika kita ngajak orang terlalu fokus, seringkali, kualitasnya so-so, kreatifitinya hilang, gitu ya, nanti beda ketika udah detailing, ketika udah detailing beda lagi, maka dari itu, apa namanya, banyak penelitian juga, yang menemukan bahwa, orang kreatif ini punya kecenderungan, atau punya, punya tendensi untuk, punya kelainan mental, lebih gangguan mental tuh lebih besar, gitu, karena tadi otaknya terus bekerja, gitu, nah, terus abis itu, selanjutnya lagi, tips selanjutnya, untuk bisa kreatif, kita harus menciptakan, situasi dimana orang gak takut, gitu, gak boleh takut, jadi, orang harus punya kebebasan, keberanian, gitu kan, termasuk, apa namanya, termasuk, ketika kalau kita lihat ya, orang-orang tidur, kenapa tidur, kan kita mimpi ya, ketika tidur kita mimpi, terus abis itu, kenapa mimpi bisa terjadi, karena ketika mimpi, kita gak ada ketakutan, walaupun mimpinya bisa mimpi menakutkan, tapi, ketika kita tidur, ada satu bagian di otak kita, namanya prefrontal cortex, prefrontal cortex itu, tugasnya adalah, apa ya, mengatur supaya mengontrol, apa yang kita mau omongin, nah, ketika dia tidur, prefrontal cortexnya tidur, sehingga kreativity bisa bebas banget, gitu ya, bisa bebas improvisasi, gak ada yang jagain, gitu kan, makanya, banyak juga orang kreatif, orang kreatif yang kekanakan-kanakan, gitu kan, yang unik, yang gak tau malu, karena, ya itu dia, udah di satu paket, kontrolnya sedikit hilang, gitu, ketimbang orang-orang yang, biasa-biasanya aja, maka dari itu, sebenarnya kalau kita mau ciptain lingkungan kreatif, di kantor, ya make sure kita tidak manage by fear, jangan bikin orang-orang ini takut, kalau orang-orang takut, dia gak akan kreatif, gitu, selanjutnya lagi, ada yang namanya outsider view, outsider view itu adalah, ketika kita, balik lagi, sebenarnya ngomongin, ngomongin fresh perspektif, ketika kita masih pakai kepalanya, orang yang masih fresh, yang tidak berkutat di sini, yang tidak terfokus di sini, kita punya dapat apa ya, kita dapat, dapat hal-hal, dapat perspektif-perspektif yang lebih fresh, sehingga, kreativitinya naik, dan penelitian juga, membuktikan bahwa orang yang, berpindah-pindah, hidupnya gitu, tinggalnya dia pindah, entah karena orang tuanya dulu, dapat tugas macam-macam, atau memang dia kuliah di luar, terus habis itu harus, kerja juga pindah-pindah, itu kreativitinya naik, karena dia di, apa ya, otaknya itu dijadanya dengan, gaya hidup yang berbeda, dan lain sebagainya, sehingga, orang lebih kreatif gitu, apa namanya, dan, dan, dan maka dari itu, ketika kita brainstorm, kita gak boleh langsung mutusin, baiknya itu kita brainstorm, yuk brainstorm, yuk mau cari ide apa gitu ya, terus jangan diputusin, itu udah tinggal dulu, dibawa tidur dulu, supaya kita punya outsider view tadi, sebelum balik lagi gitu, nah terus habis itu, apa namanya, kolaborasi, kolaborasi ini juga mendorong, orang untuk jadi kreatif, tapi harus hati-hati, jadi ide, ide bagus itu, jadi ada penelitian ya, yang dilakukan oleh, mahasiswa, salah satu kampus Ivy League, itu, sorry, profesor di Ivy League, itu, menemukan bahwa, ketika satu kasus, itu dilemparkan ke, tiga grup, satu itu adalah, apa, individual, kedua adalah grup kecil, ketiga adalah grup besar, hasilnya, secara konsisten, yang paling bagus itu, yang grup kecil, kalau sendirian, gak begitu kuat, karena apa, dia tidak punya multi perspektif, kalau yang besar, dia juga gak kuat, karena apa, terlalu banyak, kita berusaha, memuaskan banyak orang, si ini punya suara ini, si ini punya ini, si ini punya ini, si ini punya itu, sehingga, akhirnya susah untuk dapetin sesuatu yang bagus, grup kecil itu, balance tengah-tengahnya, jadi kita tetap dapat perspektif macam-macam, tapi tidak terlalu banyak, yang harus dipuaskan, gitu ya, nah terus abis itu, ada lagi sebenarnya, yang terakhir itu empowerment, gitu kan, jadi, kasus ada-ada penelitian, di sebuah sekolah, di Amerika, bahwa, ada dua kelompok anak, dua kelompok anak, yang satu, dikasih sesuatu, tanpa dikasih tahu, ini apa, kamu coba aja main-main, gitu ya, kelompok B itu adalah, dikasih mainan, tapi dikasih tahu, ini cara mainnya, bla 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 bla, nah terus abis itu, ditinggal selama beberapa waktu, gitu ya, beberapa waktu itu, bukan beberapa saat, tapi sampai mingguan, bulanan, dan hasilnya adalah, yang kelompok pertama, yang di empower, yang tidak dikasih aturannya, disuruh explore sendiri, itu jauh lebih kreatif, untuk memanfaatin main ini, dengan berbagai macam cara, ketimbang yang kedua, yang kedua, karena seolah-olah, udah ada aturan ya, bahwa, oh, posibilitasnya ini, sehingga, ya sudah, akhirnya di bermainnya, kurang lebih kayak gitu-gitu aja, jadi, apa namanya, memang, memang banyak banget, yang kita bisa lakukan, untuk jadi kreatif yang tadi ya, mulai dari empowerment, terus abis itu, grup, grup kecil ya, jangan kegedean, tapi juga jangan sendiri, narik diri, supaya kita punya outsider view, terus abis itu, kita juga, gak boleh dalam kondisi takut, harus punya mood yang happy, gak boleh terlalu, fokus gitu ya, harus bisa loncat, antara ketika terlalu fokus, ketarik, agak mundur sedikit gitu ya, apa namanya, terus, termasuk tips-tips, yang dulu-dulu, itu bisa dikombinasi dengan ini, supaya kita jadi lebih kreatif, gitu.